Halo guys, selamat datang kembali lagi bersama saya Rafli dan kali ini kita bakal men-showcase lagi tekstur pack yang bisa kalian pakai di Minecraft kalian dan untuk kalian yang pengen coba langsung bisa cek di deskripsi video dan langsung aja tekstur apa yang kita bakal showcase, kita bakal mulai videonya, let's go oke guys, langsung aja jadi untuk tekstur yang pengen aku showcase kali ini adalah Jepko Bas, iya gak sih? Jep, itu H apa? B sih? Jepko, J, Jekoba Fantasi, ini aku dapet dari Youtube juga, salah satu dari channel Youtube luar ya, ya pokoknya ini dia dan kayaknya ini dari marketplace ada deh, kalau gak salah ya tapi ya entahlah, pokoknya ini dia namanya Jekoba Fantasi dan aku bakal coba kombinasikan dengan HSD shader 1.25, ya itu dia pokoknya ya, let's go jadi untuk kalian yang gak tau shader ini, ini adalah shader yang katanya sih kayak RTX ya, tapi ya kita bakal coba kombinasikan sama ini dan untuk GUI-nya atau di awalnya ini, dia kayak gini, seperti ini berubah dari ya ini dia, kalian bisa lihat sendiri, jadi berubah seperti itu untuk ininya juga berubah jadi kayak gini juga, semuanya keseluruhannya dan kita bakal seperti biasa, masuk ke map khusus yokes roughly cendol, oke ini aku pasti ada di dalam goa nih, karena kalau kalian nonton di video sebelumnya, ya aku menjokes goanya ya dan mempertanyakan kenapa ini mapku bisa ada dynamic lightnya yang bercahaya gitu kalau di dalam wah ngeleco, wah ini ngeleka teksturnya, oh enggak nah ini dia, coba sekali lagi aku pengen tanya ke kalian deh, kalian ada yang tau gak sih kok bisa bercahaya sih tapi Taurus-nya di map ini, jadi ada efek cahayanya begini dari Taurus-nya itu setiap aku mainin map ini kayaknya map ini pas dimodif sama orang, mapku ini ditambahin kayak ada dynamic lightnya gitu ya aku gak tau lah, pokoknya kurang lebih seperti ini tuh dan ini untuk di dalam goa, kita langsung showcase aja ya, kayak gini kurang lebih dari kayak batu-batuannya, oh glow, wah ini bercahaya co, co, bentar dah ini bercahaya glow, 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 or kah? ya gak sih? ini patah-patah banget anjim oh enggak deh, koala gak berubah, apanya cuman beberapa doang kali ya, redstone sama ini doang gak? coba kita matiin ini oh iya bercahaya cuy nih, untuk kalian yang pengen ngeliat untuk bagian ornya, ornya itu bercahaya kayak dari si iron or sama diamond mungkin dan yang lainnya dan untuk koala yang gak bercahaya ya coba ini gimana nih? ini kayaknya bikin ngelek ya, aku pake tekstur ini ngelek gak sih aku pake tekstur ini cuy? enggak kan? yang bikin ngelek tuh adalah ininya nih, 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 si mob-mob slugnatnya bikin aku ngelek, serius tapi emang agak sedikit ngeleks, aku gak tau kenapa ya, mungkin emang HSD shadernya kali ya, kita ganti sama boon shader aja, mau gak? oke, disini untuk babinya, jadi lebih lucu banget, dan aku gak tau ini tema teksturnya, dia lebih ke, ya karena emang namanya fantasy berarti fantasy-fantasi gitu kali ya, ini gak masuk ke kategori realistik mungkin, tapi emang ini membuat tekstur Minecraftnya gak bosen aja mungkin kalian yang pake tekstur ini ya oke, dan ini dia untuk di bagian dirt, tanah ya, kayak gini kurang lebih tuh kalo bisa liat sendiri, untuk bagian grass seperti ini petinya seperti ini, untuk beberapa dari kayak tanaman juga dia kayaknya berubah juga nih emm, kayaknya aku rasa defaultnya gak kayak gini deh, kayaknya ya oke, kita bakal coba masuk ke dalamnya, dan ini untuk bagian si emm, apa sih nama, nah, emm, stone brick stone brick seperti ini dia tuh, dan ini kenapa sih torse mengganggu banget, becaya nih oke, let's go, untuk finds dia juga berubah, jadi lebih tipis ya, setauku kayaknya untuk bawaan dari si Minecraftnya gak seperti ini dan untuk di bagian ore-nya, ini untuk bagian ore-nya yang dia bercahaya bos, coba ubah ke malem hari, midnight nah, yang bercahaya itu cuman koal doang yang gak bercahaya, jadi untuk yang lainnya ini bercahaya ya kayak ada si iron, gold, redstone, lalu lapis, diamond, dan juga emerald, dia bercahaya oke, jadi untuk emm, dari bagian ore-nya yang gak bercahaya cuman adalah di bagian si koal-nya ya, kayak gitu kurang lebih, dan kalau misalnya kita masuk ke dalamnya lagi, kita bakal coba lihat untuk di bagian kayunya kayunya seperti apa, oke, ini kalau misalnya kalian lihat ini kayak ada cahayanya itu bukan bawaan dari teksture ya dari shader HSD emang seperti itu, dan untuk teksture kayunya seperti ini kurang lebih kalau kalian bisa lihat tuh, ya, kalian bisa lihat lah pasti lah ya dan untuk di bagian blok kayunya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri emang ini gak masuk ke kategori realistik, tapi emang ini adalah fantasy-fantasi gitu loh ya kayak, iya, pokoknya seperti tema-tema yang ada di bapak ko SMP gitu ya kayak fantasy gitu, ini teksturnya, dan ini ada beberapa bloknya juga, obsidian, lalu ada yang lainnya juga ini setiap aku nengok kesini nge-like loh ini kayaknya mobs aku, mobs musik aku mati-matiin gak sih? oke, ini untuk brick kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ada tracota juga nih, ini kalau gak salah tracota dan untuk di bagian sini wallnya, wallnya jadi seperti ini wallnya jadi lumayan oke ya, aku suka sama wall yang ada di tekstur ini tuh keren sih wallnya lumayan menurutku untuk furnace seperti ini, untuk si crafting seperti ini sticky piston seperti ini, piston biasa seperti ini ender chest seperti ini, dispenser seperti ini crafting enchantable seperti itu dan untuk di bagian sini ada juga yang pasir itu ada es kalau gak salah block of redstone, block of emerald, block of lapis, diamond, gold, dan iron yang ini iron ya? aku kira ini koal loh, di video sebelumnya aku bilang itu koal anjim yaudah, mudah amat lah, gak peduli ya let's go! oke, untuk di bagian sininya, ini adalah beberapa blok yang ada di nether nih ya dan ini ada beberapa juga yang or-ornya, aku taruh sini juga dan ini ada yang di water temple atau ocean monument ini bloknya kayak gini kurang lebih, yang prismarin kalo gak soal ya oke, dan untuk di bagian stairsnya ini dia, kalian bisa lihat sendiri aja aku gak sebutin atu-atu, ya kalian bisa lihat sendiri dari segala macem kayu dan juga yang bricknya dan yang lainnya oke, disini ada juga blok-blok jamur dan juga blok semangka dan juga pumpkin dia berubah juga kayaknya, aku rasa bawaan dari minecraft gak begini ini lebih kayak, lebih didetailin lagi tuh warnanya kayak di grey ya, di apain sih namanya, kalo di shading gitu ya kayak agak sedikit dikasih gelap-gelap-terangnya kayak gini, lebih bagus dan untuk di bagian highbell seperti ini juga untuk bagian daunnya seperti ini juga, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian rumput, ini rumput naun, kok merah? jamur! oke, kayaknya itu adalah dirt yang ada di mushroom bayung dan disini juga ada yang grass biasa, dirt lalu ada beberapa juga blok terakota disini ada puzzle juga, ya kayak ginilah kurang lebih ya kalo misalnya kalian pengen tau untuk di bagian terakotanya kayak gini juga dan untuk bagian dirt seperti itu yang lainnya oke, selanjutnya kita bakal coba untuk ke bagian sini ini di bagian sini adalah tempat dimana ada salker dan juga ada yang lainnya untuk bagian salker ini berubah jadi seperti ini ini salker kan? iya bener, salker juga jadi ada coraknya gitu ya kok jadi kayak batu sih? aku kasih oke sedua tekstur, dua belakangan ini, video dua terakhirku ini rata-rata salkernya kayak dikasih corak gitu ya sama pembuatnya oke, disini untuk di bagian bednya juga lebih terhias juga di selimutnya kayak, ya kayak bukan selimut polos gitu ya jadi bagus menurutku, mantep untuk di... wow itu apaan Jim? bentar, aku gak tau ini apa Sears? kok Sears? bukan co apa sih itu? kampak Sears? hah? eh bukan kampak ini kampaknya jadi kayak begini aku gak salah liat ini ini bukan sih co eh bukan kampak apa ya? kampak, sword shovel kayaknya ada 4 doang setauku co ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 ini hoe 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 iya kayaknya dah gak tau deh ya, kayaknya ini si who ini si wooden eh si diamond who ya kalau gak salah ya yaudah mudah amat dah intinya dan untuk di bagian sini ada baju-bajunya dan ini emang temanya adalah fantasi gitu ya kayak baju-baju yang ada di bapak kok SMP tau gak sih? ya tema-tema seperti kayak gitulah kurang lebih ya dan untuk di bagian sini item frame juga aku gak tau item frame berubah gak ya? kayaknya item frame jadi berubah nih untuk di bagian belakang ini jadi gak oranye bener kayaknya nah ini crafting table beacon dan lagi-lagi ini temanya sedikit kayak medieval kalian bisa ngeliat dari kacanya kaca ini kayak kaca-kaca tema medieval kayak begini ini aku bingung sumpah gak tau ini tema medieval apa bukan intinya seperti ini lah ya oke langsung kita bakal next ke bagian nether update dan untuk nether update dia nether ride-nya jadi warna pink aku gak tau emang yang ngebuat tekstura suka warna pink apa gimana sistemnya aku gak tau dan untuk di bagian ini dia item-item yang ada di item frame seperti ini untuk di bagian pintu seperti ini juga yang warped sama yang crimson dan ini juga ada si fan-fans ada si yang gate-nya juga chill kamu siapa chill wah ini tema fantasy bukan tema ya bener ini emang tema fantasy ya jadi kalian gak usah bingung ini kenapa seperti ini ya emang ini dibuatnya kayak ya untuk yang suka kayak tema-tema fantasy gitu kalian mungkin dan untuk di bagian sini ada beberapa blok kayu si crimson sama si warped dan untuk di ini ini yang aku suka ini keren loh serius ya tekstur si dirt-nya itu tekstur si grass block yang ada di crimson sama di warp-nya ini menurutku main keren ya tuh kalian bisa lihat sendiri dan ya mantap lah ya oke disini juga ada beberapa bloknya juga ini aku gak tau yang pink kayaknya nether red deh karena setauku disini nether red berubah jadi warna pink entah mungkin yang pembuat teksturnya dia jadi jadi dia takut sama nether red terlalu hitam warnanya dirubah jadi pink gitu biar lucu gitu dan apa emang ya gak tau lah ya sepikiran dia aja membuat kayak gimana terserah dia mungkin ya dan ini dia untuk gold seperti ini gold yang ada di nether apa ada yang di basalt? kayaknya ini yang di nether deh oke ini ada beberapa blok lainnya juga sama seperti ini untuk di bagian si basalt juga ya kayak gini lah ya kurang lebih ya ini aku lupa nama bloknya basalt bukan sih coba yap basalt yang smoothnya sama yang satunya lagi ya dan ini dia untuk di bagian sini juga ada respon hancur respon hancur juga berubah jadi kayak sedikit agak you know lah jadi kayak fantasi-fantasi gitu dan ini ada beberapa blok juga yang netherracknya dan oke mungkin untuk di bagian ini udah berarti kita tinggal ke bagian nether eh bukan nether cave and cleave update blok oke yang penasaran sama blok-blok yang ada di cave and cleave update ini dia untuk copper kayaknya kalau aku ngeliat sedikit sekilas kayak gak ada perubahan apa ini berubah sih kayaknya kalau aku sekilas kayak gak ada perubahan apa ada coba komen di bawah ya untuk di bagian ore-nya nah untuk bagian ore-nya aku rasa ini ada karena emang aku sering ngeliat ore di cave and cleave update gak kayak gini ya dan ini seperti ini bawaan dari minecraft kayaknya gak begini jadi aku rasa ini berubah untuk deep slide-deep slide ore-nya nih jadi begini tuh lumayan keren menurutku emerald juga keren gokil anjir coal juga berubah copper juga berubah dan ini ada beberapa blok juga yang copper ya beberapa blok copper juga ya namanya susah betul oxidize oxidize copper copper expose cut copper banyak banget nama-namanya ya oke dan kita bakal coba langsung untuk ke bagian kristal emetis kristal dan juga emetis bloknya ini kayak gini dan menurutku ini kayaknya default juga ya gak kerubah sepertinya ya kayaknya ini gak kerubah masih bawaan dari minecraftnya atau berubah sedikit oke disini juga ada moss block moss block seperti ini moss block juga ini kayak hampir sama-sama gitu ya aku gak tau kerubah apa enggak loh ini kayak agak 11-12 gitu dan untuk di bagian dripstone ini terubah sepertinya kok jadi putih kok jadi putih apa karena sedernya yang aku pakai jadi seperti ini gitu bingung juga aku sumpah serius oke selanjutnya kita bakal coba untuk ke bagian si lash cave ini yang ada di lash cave ini aksolotot kenapa ada disini aksolotot 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 ada tototnya gak enak serius sumpah ya ini dia untuk karpet moss block seperti ini ya agak sedikit kayak wall juga ini gak sih wall sebenernya rapli ini wall oke ini wall hijau kalau gak salah rapli oke untuk karpet moss block itu ini nih yang ini nih baru nih ya karpet moss block dan ya udah mungkin untuk di bagian si block cave and cliff update seperti ini kurang lebih yang terakhir kita bakal coba untuk ke tempat yang ada update aquatic ini dia disini ya ini juga pada banyak yang berubah banget ini kayaknya hampir 90% berubah bloknya ya untuk di bagian sini ada yang lampu bercahaya yang bisa pakai redstone itu loh aduh namanya pada lupa sih rapli ya maaf dah sumpah dah oke disini ada kartografi table dan disini ada blok madu juga sarang lebah dan ada smoker juga si bidikan juga dan ini juga ada si kom apa namanya anjim lupa co ya pokoknya itulah ya ini ada barrel juga dan ada beberapa bloknya juga tuh kalian bisa lihat sendiri stone cutter juga berubah bel kayaknya enggak dan disini ada beberapa blok ini juga dan ada si blok madu juga dan ini ada yang blok di nether seperti di end portal seperti ini blok-blok yang ada di end portal nih namanya korus-korus gitu kalau gak salah ya korus namanya dan untuk di bagian kaca ini kacanya kenapa jadi wak warna cokelat sih tadi kacanya kaca-kaca medieval sekarang jadi kayak berasa kayu gak sih kalau kita lihat begini oke lah ini dia untuk si koral-koral juga seperti ini kalau kalian bisa lihat sendiri ya kayak gitu kurang lebih dan untuk bagian mobsnya dia berubah juga hai villager zombie kenapa kau menjadi begini mukamu gitu loh ayam jadi kayak begini do sapi babi ya Allah dombanya dombanya aneh anjing sumpah ini ada wolf juga disini ada polar ya itu dia leah disini ada ocelot juga dan ada beberapa mobs yang gak keubah juga ini ada si wither skeleton kalau gak salah salker salker jadi serem banget ya creeper jadi robot wah aku gak paham ya ini jadi agak sedikit aneh kelihatannya hai penyihir nengok sini wih ganteng ya gua kira bakal jelek ya ini jadi mummy kayak begini ini kayak berasa yang ada di minecraft dungeon ya bodo amat lah gak tau ini minecraft nawan iya teh dan disini ada slime-slime juga di warna biru gak tau ini keubah gimana tau seperti apa ini kayak makhluk kotak nether ngebak ah ini ngebak gak sih kok aku rasa sih gasnya ini ngebak ya ada blaze juga ada beberapa blog lainnya juga ender guardian gak berubah masih bawa normalnya dan yaudah mungkin kayaknya udah kayak gitu bambu bambu dia berubah juga jadi seperti ini tuh bambu ya mantep menurutku ya nice dan yaudah kalau kalian pengen cobain bisa langsung cek di deskripsi aja untuk bambu seperti ini sugarcane-nya seperti ini jadi coklat ya sugarcane ya dan oke udah ya mantap juga dan kalau misalnya kalian nanya ini adalah emm apa ya ini kenapa kayak ada cahaya-cahaya gitu di blognya itu aku pakai shader HSD kenapa karena emang aku pengen coba kombinasiin sama HSD dan lumayan lah jadi kayak full color gitu ya walaupun ya oh ini ini kalau digarap begini ya teh jadi seperti ini ini temanya-temanya kayak tema-tema apa ya realistik juga enggak dan ini gak bisa kok ada remput ini kayak realistik juga enggak dan lebih ke ya sesuai namanya kali fantasi jadi emang kayak emm tema-tema yang ada di bapak SMP gitu ya kayak bukan realistik sih ini cuman lebih ke fantasi gitu tema dari tekstur ini dan kalau shadernya ya shadernya shader RTX wah judul di youtube semua shader RTX RTX ya pas dibuka padahal gak terluka kayak RTX oke disini untuk di bagian ini ini juga masuknya bawaan dari si emm shadernya ya kayak ada putih-putihnya bukan dari teksturnya kalau teksturnya ini yang ini nih tuh 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 tekstur dirtnya seperti ini kalau di dalam air jadi keren sih kalau di kombinasiin cuman emang HSD shader ini lumayan ngelag jadi kalau misalnya kalian gak emm HP kalian mungkin kurang support buat pakai HSD jangan dipakai karena HP ku juga ngelag ya pakai HSD ya udah agak sedikit ngedrop juga dan ya udah mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu coy oke guys mungkin kayak untuk video kali ini segini aja thank you banget yang udah nonton kalau misalnya kalian pengen cobain silahkan bisa langsung cek di deskripsi video dan maaf banget kalau misalnya emm agak sedikit patah-patah juga karena aku pakai HSD shader juga sih salah ngekombinasiin tapi ya kalau kalian punya kombinasiin sendiri lagi terserah mau pakai shader apa aja silahkan karena gak harus pakai HSD shader juga biar keliatan bagus intinya untuk teksturnya emang tekstur tema-temanya bukan tema-tema realistik ya emang temanya adalah tema-tema yang lebih ke fantasi gitu kayak tekstur-tekstur di bapak kok SMP lah kayak gitu kurang lebih dan ya udah untuk video kali ini segini aja thank you banget udah nonton kalau gitu jangan tinggalkan like, komen, share, dan subscribe kalau gitu jangan lupa cip kalau benar dan see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax